Puluhan driver taksi online menggelar aksi di depan kantor Gojek Indonesia perwakilan Batam. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Puluhan driver taksi online yang tergabung dalam PT Gojek Indonesia mulai memadati jalan depan kantor Gojek perwakilan Batam yang tepatnya berada di Kompleks Rukur Regensi Park Blok 2 Pelita Lubuk Baja. Dalam aksi ini, para driver taksi online masih menunggu pihak Gojek untuk memenuhi tuntutannya. Yaitu mengembalikan skema tarif dan insentif seperti semula. Merasa tak ditanggapi oleh pihak Gojek, aksi pun memanas. Para driver taksi online mulai meneriaki pihak Gojek Indonesia perwakilan Batam untuk keluar memberikan jawabannya. Sekitar 30 menit menunggu, Kepala Perwakilan Gojek Indonesia untuk Batam Daniel pun keluar dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dalam kesempatan ini, Daniel mengungkapkan bahwa tuntutan para driver telah disampaikan ke pusat. Dua hal yang dituntut para driver kepada Gojek Indonesia. Pertama ialah pengembalian insentif seperti semula, dan yang kedua ialah kenaikan tarif. Untuk insentif, Daniel menyampaikan bahwa saat ini kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk mengembalikan insentif seperti semula. Sementara untuk kenaikan tarif, saat ini masih menunggu jawaban dari pusat. PT Gojek Indonesia yang berada di kota Batam dimanapun, untuk tidak melakukan aktivitas. Kita mengimbau kepada rekan-rekan go right, supaya ikut berpartisipasi kepada kami yang setelah menderita, karena bonus kami turun lebih dari 50 persen. Kami sangat mengharapkan teman-teman go right untuk merapat kepada kami, supaya tidak ada alasan untuk PT Gojek Indonesia di Batam ini untuk tidak menutup kantornya. Terima kasih. Masukan dari kawan-kawan itu sudah dikenali. Yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan itu adalah mengenai penumpulan insentif, dan mengenai tarif juga. Ada dua tuntutan yang dituntut ke PT Gojek, apakah Gojek di Gokar di Batam, itu mau bermain di insentif atau di tarif. Dari dua tuntutan itu, yang pertama itu mengenai insentif, saya sudah sampaikan minggu lalu. Dan untuk minggu lalu ini, saya sampaikan bahwa untuk insentif saat ini, kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk mengembalikan perusahaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.